Halo guys, kita kembali lagi untuk ngelawan semua boss, tapi kali ini kita pake Chicago Sweeper. Disini namanya Chicago Sweeper ya, bukan Typewriter, gak tau kenapa beda. Nah, sayangnya di versi remake ini, ini senjata di nerf abis cuy, di nerf parah banget. Kalo misalnya kita liat damage-nya itu, damage-nya tuh sekarang cuma 2. Di versi original itu damage-nya 10, bayangin. Dan disini kan ada sistem akurasi ya, jadi kalo misalnya musuhnya jauh, wah udah. Udah, berdoa dulu baru kena coy. Nanti nih, kita tunjukin aja di chainsaw ganado seperti apa. Nah, disini kita gak usah urusin kroconya, ya atau sepertinya perlu gue tembak dikit ya. Gue pengen gocek semuanya, malah ditangkep lu. Tuh, hukuman lu tuh. Cabut dari yang lain, kalo disini kerasnya kuat. Soalnya nyawa ganadonya diawala masih dikit kan soalnya. Nah, ini kita langsung ke samping aja biar kita sambut gitu ya, dari luar. Yang bawa chainsaw-nya, Dr. Salvador. Ngapain masuk ke dalam? Kok dia kayaknya gak bisa ketembak ya? Atau gak ada yang kena itu? Nah, ini krocok-krocoknya nyawanya masih dikit, gampang ya. Pake Chicago typewriter. Kelebihan lainnya sih ini juga infinite sih. Cuma kan yang original juga infinite. Nah, sini jangan malu-malu. Naik sini. Kita biarin dia di atap dulu coy. Biar adil. Coba sini dia pengen pake serangan yang sekali serang mati dong. Butuh berapa kali tempat? Nah. Tuh kalo misalnya di versi asli. Kayak cuma 10 keluru mati tuh. Salah satu musuh baru yang ada di Resident Evil 4 Remake. Yang munculnya lumayan keren coy. Eh, kita begaya dulu kali ya. Anjay. Sini lu coba mendekat. Eh, ini yang jatuh malah ketembak. Coba. Nah. Ini musuhnya emang nyawanya gak terlalu banyak sih dibandingin. Cain saw ganado. Bang udah bang. Jangan tusuk gua. Dela gue sih siapa yang gak tau ya. Rahasianya. Semua orang juga udah tau. Cuma gue pengen ngetes nih. Coba gue tembak satu terus gue diem. Dah. Sekali. Atau harus tembak ikan ya? Tuh. Nah. Kayaknya harus kena ikannya ada nembaknya. Terus berdiri lama. Cukup lama. Raksasa yang satu ini harusnya gampang ya guys. Tinggal di spray abis. Terus masalah parasitnya. Cukup berdoa aja. Kan nanti kita bisa spray. Nanti beberapa pasti kena. Langsung kita tekan. Headshotin terus kali ya. Parasitnya. Susah banget kenanya. Oke. Itu artinya damage-nya udah lumayan banyak tuh yang masuk. Kalo udah nemu anjingnya udah keluar. Brengsek di seru hudup gua. Armor gua. Emang gak punya armor kak gua? Anjingku dimana saat gua butuh. Anjing gua AF kakak. Nih tolong dong. Tumbang. Tumbang. Nice dia tumbang. Kita abisin. Mati disini kak. Gak mati disini dong. Mengecewakan si Gagod typewriter. Nah gitu kek anjing. Dari tadi gak digigit nih. Oke. Itu bakal kena batu dia. Robo. Terus kita abisin. Gak mungkin dia masih hidup setelah ini. Gak mungkin kan. Lah. Ila. Nah. Akhirnya. Semua senjata spesial yang di remake tuh. Jadi mengecewakan. Thank you. Lu gak AF kak ternyata. Boss anjing dari misi Savage Mart yang dikasih sama si merchant. Gua yakin dia gak bakal bisa gerak sih. Pas ditembak sama. Cikago typewriter tanpa henti. Cuma. Kita buktikan aja. Ayo. Jangan malu-malu anjing. Muncul di depan gua. Langsung gak bisa gerak. Mental terus ke kiri kah? Beneran mental terus ke kiri. Dia sampe mati kayaknya. Gak usah bangun lagi. Pelagasnya gak usah ditunjukin juga cuy. Yailah. Ini emang kekuatan senjata otomatik aja sih. Damagenya dua pun cukup masalahnya. Jangan ada yang ngalengin gua. Gua pengen ketemu sama. Brute yang pake topeng banteng cuy. Biasanya dia udah siap-siap nih disini. Lu juga gak bisa gerak. Saudara lu tadi juga gak bisa gerak coy. Gak usah di mele attack bahkan. Gak bisa apa-apa dia. Dua saudari jahatam ini bakal kita lawan. Dan gua pastikan mereka gak bakal bisa gerak. Gua bakal berusaha headshot terus nih ya. Headshot. Headshot juga. Joget-joget. Nunjukin pantat. Headshot lagi. Headshot lagi. Headshot lagi. Gak bisa gerak terus sampe mati nih. Ini juga. Mana? Yang belakang mau gua bisa gerak juga. Yang dari atas juga mau udah gak bisa gerak. Oh yang dari atas belum turun. Kalian pernah dikejar-kejar sama kepala desa gak guys? Nah di Resident Evil 4 remake kita bisa ngerasain nih. Kita tembak kepalanya biar topinya terbang. Dia tumbang. Bukan tumbang. Ke stun. Kitanya cabut. Let's go. Boss paling menjijikan. Atau menggelikan di Resident Evil 4. Setidaknya menurut gua ya. Karena gua benci sama serangga. Jadi kita harus habisin nih orang kelabang brengsek. Ayo tumbang. Mata lu yang di punggung. Kita habisin. Tembak terus nih. Mampus. Oke lanjut fase 2 ya. Fase 2 gua malah kebakar. Gua pengen mundur dikit biar bisa naik. Biar gampang menghindar pas dilempar. Mungkin gua juga bisa menghindar pas lagi naik tangga kali ya. Kita gak usah kasih ampun ke nih orang. Gua gak tau pelurnya ada yang kena atau enggak. Yang pasti itu meledaknya kena tuh. Nah. Mampus lu kelabang brengsek. Kita begaya dulu coy di api-api kebakaran. Anjay. Puter. Salah satu musuh dengan gameplay mekanik paling menarik di Resident Evil 4. Yaitu Garador. Disini kan dia gak bisa melihat. Tapi dia bisa denger coy. Kita langsung skip aja. Gua ragu gua bisa langsung nembakin dia disini. Kita lari dulu aja lah ya. Santai. Ini rantai-rantainya tuh juga bisa kedengeran tuh kalau kita nabrak. Kita pake trik biasa. Diem disini. Ngeliat kesini. Cerot. Ayo itu punggungnya langsung kita abisin. Kena gak tuh. Ketampar muka gua. Mabang, mabang. Waduh. Enggak. Gua belum perlu iling deh. Nyawa gua masih banyak banget. Maaf. Tapi lu gua gocek. Goceknya lewat bau keteknya dong. Hah? Dia udah mati. Apa salah penilaian gua tentang Chicago typewriter? Maksud gua Chicago sweeper deng. Disini kita ketemu manajernya dari aliran sesat. Bukan pemimpinnya. Pemimpinnya Sadler. Ini baru manajernya nih. Ini kita abisin sebelum cutscene-nya berjalan ya guys. Tembak sampe dia jatohin itu kuncinya. Lu jangan macem-macem nih. Keroco-keroco aliran sesatnya banyak banget. Yang sini gimana cara gua keluar. Kok ada lagi? Eh, eh, ada lagi. Loh, loh, loh. Kok tiba gua berhenti nembak? Kaki lu putus. Nah. Oke. Kita. Eh, eh, dia belum mati. Aduh. Kena pusing dah tuh. Migrain, migrain. Jangan lari. Jangan lari. Eh, hey, hey. Hey, hey. Udah tidur aja lu. Ini yang crossbow juga banyak. Uh lah nih. Tembak lah. Eh, turun bodoh. Kalau El Gigante berarmor gimana nih guys? Apakah peluru Chicago Sweeper bisa tembus? Tentu aja enggak. Sebenernya cuma kita tembak aja lah ya. Uh, batunya hampir kena gua. Katanya Leon sih wasting kamu ya. Cuma kita tembak. Kita terimanya dilempar batu coy. Terimanya coy. Bular. Palanya Leon langsung bocor itu. Leri. Raja dari segala armadura guys. Yang warna emas. Ini dari misi Merciles Knight. Yang dikasih sama mercen. Kita langsung mulai aja ya. Yang keroce dulu kah? Kita bergaya disini dulu kayak ya? Sempet kali ya? Anjay. Wah, hampir ditubas gua. Uh, enggak kena untung. Eh, gua enggak tahu kenapa gua melakukan itu. Tapi oke. Gua terhadap takut sama yang emas doang sih. Yang lainnya gerakannya lambat soalnya. Walaupun bisa menghindar. Uh. Wow. Hampir coy. Berkali-kali gua hampir kena. Beruntung banget. Enggak kena tapi. Oke. Satu. Pala gua enggak copot. Gila. Lehernya Leon keras juga nih. Terbuat dari Vibranium. Ampun dah gua lagi menghindar yang emas. Ditebas sama yang keroce-nya. Paket lor emas aja santai. Telur emas untuk armadura emas. Lu terlalu tinggi atau gimana? Tadi harusnya kepala gua copot tapi enggak kena. Nah, nice. Akhirnya kelihatan belakangnya tuh. Sampai lepas helmnya. Kita tembak pelagasnya. Terus pelagasnya kita abisin. Mampus, Merzalus Knight. Terima kasih treasure-nya. Kecua Resident Evil 4 yang bisa kamuflase. Bisa jadi invisible juga. Dan bisa terbang pula. Layaknya kecoa. Ini kita abisin pake Chicago Typewriter langsung ya. Temen lu mati baru lu muncul. Hah? Mana? Keroce-nya dua lagi pengen muncul. Dua peluru buat lu. Dua peluru buat lu. Tewas langsung. Goodbye. Satu Garador gak ada apa-apanya. Gimana kalau dua plus banyak keroce-keroce-nya cuy. Kayaknya ini bakal ricu. Cuma kita harus percaya sama Chicago Sweeper. Kita langsung abisin keroce-nya sebanyak mungkin dulu di awal-awal ya. Jangan kena Garador-nya. Ngamuk nanti. Harusnya tiga kali dia marah baru itu. Kelepas. Oke, udah kelepas nih. Uduh. Gua sebenernya... Eh, dia. Dia seperti ya sadar gua disini. Kayaknya gua harus lari dulu. Tuh, ada yang jualan lagi. Sabar. Jangan digituin dong. Dispawn camp gua coy. Baru keluar dari sana langsung di... Sapa coy. Kita pake bell dulu lah ya. Sekali. Yang satunya mana? Nah. Lu gua abisin langsung belakangnya. Kayaknya gua harus lari dulu dikit. Soalnya ada banyak keroce juga di belakang gua. Aduh. Disapa juga disini sama keroce-keroce. Kok gua terus sih yang dikejar? Ini keroce-nya gak mau dibacok gitu apa? Apa gua nge-parry? Biar nanti... Pap. Yeeh. Ngelempar aja gak kena dia. Gua pengen nge-parry padahal. Oh, kayaknya mereka lagi perang di sana semua sih. Oke, lari ke sini. Bacok keroce yang mampus. Cerot, cerot. Cerot, cerot. Abisin itu semuanya. Oke, ini saatnya gua yang dibacok. Ih, ih, ih. Gua kira gua jongkok gak kena. Maaf, maaf, maaf. Hampir gua mati coy. Eh, 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 eh. Dia kenapa jalan cepet ke gua? Dia kenapa jalan cepet ke gua? Aduh, aduh. Perang gak tuh. Gua kira kena kelemahannya. Ini senjata gak bisa lebih akurat apa ya? Eh, eh. Ya, maaf, maaf. Gua gak kedengeran kan? Gua tidak bisa terdengar. Gua tidak bisa terdengar. Lu jangan lempar kapak ke gua lagi ya. Nanti gua nge-parry kedenger lagi. Aduh, lempar kapak lah tuh. Mendingan kena aja dah. Walaupun gua juga berusaha nge-parry. Ih. Hah. Aduh, gimana? Nah, ini bisa nih. Mampus. Please. Hancur dong. Yang ini juga. Kelemahan lu. Kelemahan lu belum hancur-hancur juga. Eh, gua jadi dibacokin sama temen lu dah. Aw, aw. Eh, udah, udah, udah. Tuh, temen lu udah mati tuh satu. Puter balik. Ih, ih, ih. Lu emangnya denger gua itu apa yang terbang tadi ke belakang gua? Tong sampah kayaknya. Ada lagi dari atas. Gua denger orang coy dari atas. Nuh kan. Aduh, gua gak sadar dilempar kapak. Gak ada belakang dong. Gak ada belakang dong. Atau gua pancing sini biar dibacok tuh temennya. Hmm. Hmm. Nice. Akhirnya selesai. Aduh, menjauh dulu. Gua gak mau kena cakarnya pas lagi galak coy. Salah satu boss tersulit di Resident Evil 4. Yaitu Verdugo. Dan gua bakal coba ngelawan tanpa pake nitrogen sama sekali. Jadi murni kekuatan dari Chicago Sweepernya cuy. Ini kita langsung airfade aja semuanya ya. Terus, gua langsung nyalain listrik. Pas dia nongol dari belakang, langsung gua tembakin. Kalo misalnya damagenya kuat banget, ini dia bakal langsung naik lagi nih setelah muncul ke bawah. Ayo, jangan malu-malu. Gua tahu, gua baru inget dia bisa menghindar-menghindar gak jelas ya. Apakah lu udah mau lari? Kayaknya lu belum mau lari ya. Tapi dia kayaknya gak bisa nyerang gua dari tadi. Pengen ngejar gua terus ke stun. Ngejar gua ke stun. Ngejar gua ke stun. Gak jadi, gak jadi. Gua diem aja deh. Lu masih mau ngejar kah? Waduh, semangat juga nih orang. Hei, hei, hei. Ayo, ke stun lagi nih. Ke stun lagi, bentar lagi. Gak jadi. Bentar lagi lari ternyata. Masuk lubang dia. Tuka masuk-masuk sepertinya guys. Santu dulu ini. Dikasih waktu tarik nafas. Tarik nafas. Buka pintu. Mulai dikejar dari atas. Dikasih cutscene lift bohongan ini yang hasilnya lambat banget. Gak secepet itu. Apa gua diem di tempat aja ya? Gua mencet ya, ya terus. Diem di tempat. Jongkok-jongkok gak jelas. Terus nanti dia bakal nyerang. Atau bakal muncul dari atas. Hei, fate. Mana lagi? Oh, yee, yee. Kalo sekali ini dia yang turun. Bukan buntutnya doang. Takut kalo dia yang turun. Sambil jangan mundur kali yee. Gua pengen parry telat tapi. Gua gak tau juga itu bisa di parry atau enggak. Untungnya gua punya. Uh. Cakaran jarak dekat. Untungnya gua punya first aid maksudnya. Ke stun terus. Chain stun, chain stun. Gak jadi di chain stun. Tusuk. Crop. Mampus. Kuping lu gua tusuk. Headshot. Ke stun. Ternyata agak gak konsisten ya dia ke stunnya. Sama ini senjata. Ow, ow, ow. Kayaknya gua gak usah main kayak gitu deh. Gua main aman aja. Gua itu kayak pengen ditendang. Eh, fate. Ke stun lagi dong. Ke stun lagi. Nice. Biarkan gua masuk pintu ini. Terus dari dalem. Kita tembak. Ayo. Mau kabur atau mau lawan gua loh? Kalo mau kesini harus lewatin pintu. Gak bisa masuk kan? Oke. Maksudnya gak bisa lompat langsung masuk cuy. Harus jalan. Mampus. Eh, udah mati kah? Eh, eh. Gua kira dia mental ke belakang udah mati. Yaudah. Lu keluar, gua masuk. Pestan lagi. Eh. Trick. Dia keluar, gua masuk lagi kah? Eh. Cakar tuh pintu. Sini. Coba keluar dari sini kalo berani. Gak jadi dia berani guys. Eh. Aduh. Gua pengen masuk. Dianya backflip, backflip. Akrobat coy. Eh, fate. Ngapain gua? Eh, fate. Dia aja gak bisa masuk. Eh, eh, eh. Kita keluar lagi. Tembakin lagi sampe abis. Dia keluar, kita masuk lagi. Lu, nyawanya banyak juga ya? Permisi. Wah. Gila. Langsung udah kayak petasan coy. Terang banget. Mampus itu dia kekuatan Chicago typewriter yang sebenernya gak terlalu kuat. Terima kasih pendannya. Monocle-nya maksudnya. Yang penting mahal lah ya. Treasure, treasure. Satu raksasa gampang. Sekarang kita langsung lawan dua guys. Nih, skip cutscene. Langsung kita urusin yang gak pake armor. Bentar lagi, keluar nih. Kesakitan. Keluar pelagasnya. Yang satu, kejar Luis ya. Tolong. Jangan pukul gua juga. Bentar lagi, Amimir. Lu ngapain ngasih gua peluru? Gua infinit pelurunya coy. Ayo. Bentar lagi tiduran nih, Amimir. Nice. Satu, Amimir. Yang kedua, harus mulutnya yang ditembak. Tapi seenggak akurat ini gimana cara nembak mulutnya ya? Mungkin gua harus lebih deket. Tapi lebih deket itu bukan ide yang baik. Seperti ya. Lawan L Gigante. Lewat kaki yang mana nih? Aduh. Pengen lewat kolongnya ditendang gua. Eh, yaudah. Biar lu berhenti ngasih peluru. Kita ambil aja. Kita terima. Aduh. Pengen ngapain lu? Waduh. Serangan yang ini dong. Eh. Dia ngejar siapa, cuy? Eh, lu ngejar siapa, cuy? Nyariin semut. Ayo dong. Ngadep sini, ngadep sini. Biar ketemak mukanya. Waduh. Dia lompat. Mukanya gak keliatan lagi dong. Gua gak mau pake bantuan Luis nih. Abisin tuh gigi yang jelek lu. Gigi bolong lu. Penyet gua, cuy. Jadi pancake. Aduh. Jangan tenang gua lagi. Aduh. Ini gua digeprek, cuy. Leon geprek. Please. Oh. Gua kira udah tumbang. Ternyata Luisnya dateng. Jangan geprek gua lagi. Please. Dia pengen serangan yang mana? Gak tau. Wow. Udah lari dah gua. Luis. Cutscene-nya dong. Cutscene-nya. Gua lagi digejar. Oke, gak jadi. Udah selesai. Ternyata digejarnya. Oke. Nice. Thank you, Luis. Selamat karena cutscene. Cuma gua gak bakal pake dinamitnya. Tetap mulutnya. Kita tembak terus rahangnya. Sodok tuh, Luis. Nah, akhirnya. Easy, guys. Gak easy sih. Gua digeprek-geprek dari tadi. Eh, terus ini bisa ditembak gitu. Oh. Salazar. Boss yang paling gampang menurut gua di versi original. Tapi disini juga bakal gampang karena kita pake Chicago typewriter. Ayo. No, gak langsung kita abisin kelemahannya. Walaupun sekarang dia bisa gerak-gerak. Tapi sekarang Leon punya body armor, cuy. Dan body armor itu terlalu OP. Buat ngenahan semprotan hitam-hitamnya dia. Ayo. Jangan lari mulu, cuy. Sekarang jadi penakut, Salazar. Apa mau nyemprot gua? Sini. Eh, gak. Dia pengen serangan yang satu hit. Kayaknya. Uh. Tadi gua nyangkut segala. Ayo. Lu pengen ngamuk pun juga gak bisa apa-apa, pasti. Eh, tumben. Dia gak pake serangan semprotnya. Udah tumbang. Dia mati disini, kah? Gak mungkin, kan? Masih bisa lari lagi, ternyata. Lah. Nyemprot langsung tewas. Wah, enggak, enggak. Ini Chicago typewriter ternyata bagus banget, sih. Walaupun gak sebagus original. Musuh paling horror di Resident Evil 4. Regenerator. Kita gak bakal lawan satu. Dua. Kita bakal langsung lawan empat, coy. Ini langsung kita flick ke dauris. Flick. Enggak deh. Agak susah flick, ya. Oke, kita biarin bangun dulu kali ya. Baik, coy. Kita ngasih kesempatan. Ngumpet sini. Hancurin semua kakinya mungkin. Biar gua bisa nembak dengan tenang. Ayo, ayo. Masuk satu-satu. Gak jadi deh. Gua keluar dulu. Kayaknya jangan dihancurin semua kakinya, deh. Ayo. Sini. Pada bisa ke gua gak, nih? Aduh. Bisa ternyata. Leluk. Mukanya aja udah gak ada setengah, coy. Biarkan gua lari dulu, ya. Kalau misalnya satu doang kayaknya gak bisa gerak sama sekali. Cuma kalau misalnya banyak... ...harus dibagi-bagi nih pelurunya. Ayo, nih. Sembako peluru, nih. Aduh. Dilompatin lagi. Gak tuh. Dicaplok gua. Kayaknya ganti trik. Ganti trik. Gua bakal ngincer kelemahannya aja. Gua gak bakal biarin dia... Gak bakal nembak mereka sampe tumbang. Tuh, kena. Kelemahannya. Dapet dua. Eh, gua gak sader ada lu disitu. Teleport dia atau gimana? Punya kekuatan teleport dan invisiblenya... ...tindri dan brok dari... Oh, kok di belu deket banget? Mana sih kelemahan lu yang lain? Oh, gua hampir dipukul kepalanya. Kelemahan lu sisa yang mana, nih? Itu dapet satu lagi. Oke, itu satu udah tewas. Kelemahan lu sisa mana? Gak kelihatan. Oh, di belakang. Gimana cara kenainnya, nih, coy? Lu jangan mendekat ke gua juga. Ayo. Wow. Dipeluk gua. Mana sih? Ini, kelemahan. Ya, lompat dia lari. Akhirnya. Itu mati kayaknya. Eh, padahal masih ada satu kelemahan lagi. Oke, ini dua. Masih bisa aja lompat-lompat. Gua udah tembakin sampe abis padahal. Tanpa henti, coy, ditembaknya. Jangan lompat, jangan lompat. Dah, mati. Oh, udah mati semuanya. Wah, gila. Quick work ini, guys. Pake Chicago Sweeper. Iron Maiden, guys. Musuh menyeramkan, yang lebih menyeramkan lagi. Dan ini versi bossnya, nih. Dari misi Wandering Dead, kalau nggak salah. Yang dikasih sama merchant. Kita langsung panggil aja, ya. Kita sapa, kita sapa. Eits. Jangan serang gua. Jangan tembak duri lu ke gua. Eh, sebentar. Kalau nggak salah tuh, disini. Di tabung ini masih ada regenerator, ya, Dad. Tadi gua tinggalin. Ini soalnya save yang baru. Kita suruh sini aja dulu. Lari nyocep. Serem banget, cuy. Wandering Dead ini. Wah, gila. Kita perangnya di sea. Kok gua nggak ketusuk? Beruntung banget. Eh, gua nggak ketusuk lagi. Ini dia bakal kayak gitu terus, atau? Wah, kayaknya dia nyangkut, nih, AI-nya, nih. AI-nya bingung, cuy. Ini gua harus ngejar, atau gua nembak-nembak aja terus, nih. Wah, gini aja sampe mati. Oh, ya, kelemahannya di atas, deng. Gua baru inget. Eh, nggak deh. Kalau misalnya yang versi Wandering Dead. Kelemahannya banyak, deng. Oh, ya, sudah. Rinse and repeat, guys. Ini namanya. Sampai mati, gua kayak gini. Dia jalan aja kagak, cuy. Kembang, kempis, kembang, kempis. Udah kayak ikan kembung yang biasa dimakan di Jepang. Fugu, fugu. Ya ampun. Jadi ini yang gua bilang Iron Maiden versi boss ini. Kecewa gua. Teman Leon yang jadi musuh. Krauser. Di sini langsung kita kasih pump. Dia pake TMP. Kita pake Chicago Typewriter, cuy. Ayo, lempar flashbang lu sini. Loh? Lompat sini, dia. Oh, ya. Makan aja nih lu semua, lu. Oke. Seperti biasa, guys. Kita sosok nggak ada apa-apa. Dia ke sini, kita ledakin ini. Kena nggak ya? Oh, nggak kena dong. Oh. Atau kena. Dia langsung lempar flashbang juga. Hancurin. Lempar flashbang lu. Jangan malu-malu. Karena jika gua Typewriter sangat tidak akurat, gua bakal berusaha ngegocek aja. Gua udah pencet. Eh, padahal. Pak, dia pengen nembak lagi. Timingnya gimana nih? Nah. Aduh, kena lagi. Udahlah, Leon lu mati aja lah. Pertarungan kedua dimulai. Dia ngespray, kita ngespray. Sini, siapa yang lebih kuat? Hah? Dia aja nggak sempat nembak. Wah, gila. Dia jatohnya berdiri, coy. Hmm, mampus. Gua nggak bakal nendang. Lu? Lu pengen nge-flashbang lagi? Hindarin. Headshotin terus. Apa? Pengen flashbang lagi? Oke, goodbye. Goodbye. Kita ketemu lagi nanti di atas, oke? Ini dia pertarungan sebenarnya, guys. Yang sebelumnya mah, dia belum bisa mati. Mau ditembak roket lawan cerahnya, nggak mati. Disini baru. Kita kasih paham kekuatan. Chikago typewriter, tembak kakinya. Nggak jadi. Tembak kaki nggak berguna. Kalau dia lagi kayak gitu. Nah, ini baru bisa. Nggak jadi. Dicaplok dong, gua. Healing dulu, healing dulu. Supaya nggak ngulang. Keluar emas. Item healing paling dewa. Ayo. Dia naik. Kita tembak. Dia pengen nyerang, kita turun. Enak aja kita main barengan. Kita mainnya sedikit curang kali ya. Yes, tendang sekali dah. Abisin, abis itu. Waduh, disodok gua. Untung dari depan, bukan dari belakang. Lah, naik. Guanya ikut naik juga dong. Sadis, coy. Udah kayak Ultraman mendarat, nih. Kaki lu gua tembakin sampai lu tumbang. Terus kepalanya kita abisin. Eh, gua pencet evit. Tiba-tiba selesai. Mampu sih. Penuh dengan darah, anjir. Selesainya. Brute paling terakhir. Dan yang paling kuat. Yaitu Brute Babi. Bakal kita temuin dua disini. Dan kita bakal ngelawan dua-duanya. Kita abisin dua-duanya. Pake Chicago Typewriter. Dia kira dia doang yang punya senjata otomatis, coy. Kita juga punya. Jadi harus kita kasih paham. Ini gua dari tadi pengen ngeheal. Salah pencet mulu. Headshot terus. Yang RPG, please jangan tembak gua ya. Please, please, please banget yang RPG. Jangan tembak gua. Oke, mampus lu semua. Untung gua punya armor. Yaudah lah ya. Terima aja itu RPG-nya. Dari tadi gua salah pencet mulu. Flashbang-flashbangnya ganggu ya. Dia kayaknya yang RPG ngeledakin dirinya sendiri deh. Lu jangan lempar bom itu ya. Meledakin aja diri lu sendiri. Gua dilempar apaan? Gua kenapaan? Gua gak tau. Ini orang kenapa udah mati sendiri. Halo? Lu kakinya putus aja deh. Iya kan yang RPG beneran mati. Nah ini Brute Babinya ketemu lagi disini. Buka pintu langsung kita headshot terus. Gak sempet lu nembak, reload, atau nendang gua. Langsung mati guys. Ini juga gua tau lu jadi pelagas yang bisa nyaplok kan. Dan akhirnya kita sampai di boss terakhir. Yaitu Saddler. Ini langsung skip. Kita tembak. Eh gak usah tembak dulu deh. Ini emangnya pengen nge-speed run. Kita biarin turn aja dulu santai cuy. Langsung hancurin matanya satu biji. Kok gak hancur-hancur ya? Emang ini senjata mengecewakan. Gua harus ceiling dulu anda. Baru mulai loh padahal. Lu bisa hancur gak? Nah. Ya ampun. Ini juga cepet hancur dong. Nah. Terus mata yang utama baru nih kita habisin guys. Makan nih peluru dari bola mata lu. Pas dia mulai berdiri juga kita tembak. Matanya lagi. Yang di kaki. Kenapa kakinya punya mata? Gak tau. Novistador mulai muncul. Novistadornya kita habisin dulu ya. Mumpung lagi pake senjata auto nih. Enak coy. Masanya nembak sejauh itu gimana cara kena bola matanya coy. Gak akurat banget. Oh gua bilang gak akurat langsung pecah itu matanya. Wah. Gak akurat. Gak akurat guys. Gak akurat guys. Tuh. Kita nge-jinx biar tiba-tiba kena. Aduh. Disemprot gak tuh. Ini semua bossnya suka nyemprotnya. Gak salazar. Gak saddler. Kayaknya gua harus lari. Kecauh-kecohannya harus kita basmi dulu juga kayaknya. Eh berhenti ngejar gua dong. Kapan gua nembaknya? Pengen lompat sini kah? Oke. Nice. Jangan langsung nyerang gua ya. Nah. Yang belakang gimana nih? Nice. Yang belakang kiri. Belakang kiri. Tep-tep hancur. Wuh. Tep hancur dong. Wah. Mampus. Ayo bawa gua ke sesi dua. Lu masih bisa bangun lagi. Hebat juga loh. Emang sih ini boss terakhir. Jangan-jangan ke atas lo bukan deng. Wih. Terima kasih banget ngedunjukin matanya. Kok dia lari kesana sih? Lu kemana? Wih. Belakang gua. Loh. Lu gak bisa diem apa ya? Nah. Gitu kayak dapet satu lagi. Loh. Tembak satu peluru langsung tewas tiba-tiba. Oke. Sesi dua. Dilanjut. Kita spray terus tanpa ampun. Ayo. Mana yang nyuruh gua fade? Gua spam tombol E nih. Spam tombol E. Hmm. Spam tombol E. Terus nih. Tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok-tok. Tok-tok-tok-tok-tok. Bentar lagi dikasih roket launcher kayaknya sama ada Wong. Wih. Terima kasih baby. Kita terima. Rocket launcher kayak. Abis dah. GG guys. Semua boss pake Chicago typewriter. Maksud gue Chicago sweeper. Damage-nya kecil sih. Sehingga segede versi original. Tapi tetep kuat banget untuk senjata di Resident Evil 4 remake-nya. Terutama karena Infinite. Sub indo by broth3rmax